Serezo Osaka berhadapan dengan Kawasaki dalam pertandingan lanjutan kompetisi Liga Jepang Dimana pada laga tersebut, Serezo Osaka bertekan untuk melanjutkan tren positif mereka Sebab, sekarang ini mereka masih berstatus sebagai tim penantang kuat juara Liga Jepang Sudah 7 pertandingan yang mereka jalani, Serezo Osaka belum satu kali pun terkalahkan Dan mereka cuma berjarak satu poin saja dengan peluang mendapatkan gelar juara Liga Jepang musim ini Di pertandingan ini, Serezo Osaka kembali membawa Justin Habner Nampaknya pelatih Serezo Osaka mulai puas atas penampilan Justin Habner di pertandingan sebelumnya Tapi, Justin Habner tidak langsung turun sebagai starter, dia berada di baku cadangan terlebih dahulu Pada babak pertama, Serezo Osaka bermain sedikit berhati-hati Mereka mencoba untuk menguasai jalan nyelaga sebab Serezo Osaka juga mewaspadai Kawasaki Yang sewaktu-waktu bisa melakukan skema serangan balik cepat saat mereka mendapatkan bola Beberapa peluang sempat dibuat oleh para pemain Serezo Osaka Akan tetapi sayangnya belum menemui sasaran Serezo Osaka lebih mengandalkan pada sisi sayap untuk melancarkan serangan Statistik di babak pertama menunjukkan, kedua tim cukup berimbang soal penguasaan bola Dari segi peluang, Serezo Osaka unggul dengan 9 tembakan 3 tepat sasaran Sementara itu, Kawasaki melakukan 5 tembakan dengan 2 tepat sasaran Hingga babak pertama usai, kedudukan masih imbang tanpa gol Hal tersebut membuat Serezo Osaka harus melakukan sejumlah perubahan pada strateginya Terutama mengatur ritme di lini tengah agar lebih variatif lagi di babak kedua Pada babak kedua, Serezo Osaka berhasil membuat segenap perubahan Hingga pada akhirnya mereka mampu mendapatkan gol untuk membuka keunggulan Setelah sebuah umpan ke dalam kotak penalti berhasil disambar dengan sundulan berkelas sambil terbang Rupanya gol tersebut menjadi satu-satunya gol di pertandingan ini Kemenangan atas Kawasaki membuat Serezo Osaka semakin tidak terbendung di kelas main Mereka memperpanjang rekor belum terkalahkan dan juga sukses mengkudeta puncak kelas main Justin Habner juga bermain dalam waktu 9 menit di pertandingan ini Dan dia mencatatkan beberapa aksi gemilang Seperti saat melakukan satu kali blok krusial, membuang bola satu kali dan menghadang satu kali Justin Habner pun mendapatkan rating 6,8 di pertandingan ini Tak hanya itu saja, Justin Habner pun menegaskan jika perannya bisa diandalkan saat situasi sulit Seperti saat tim mencoba untuk bertahan dari gempuran tim lawan yang begitu bertubi-tubi di pertandingan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!